Aloha Amigos, kali ini aku akan coba untuk kasih tutorial ke kalian bagaimana setting terbaik untuk watering waves di PC tentunya Kalau kalian memiliki PC yang sama 4GB VRAM, kalian bisa menggunakan settingan ini Dan disini aku baru tau juga ada yang namanya ini guys ya, cari aja di Google Bua Simple FPS Unlocker Kalian cari aja di Google atau lihat cek di deskripsi video ini Kalian bisa menggunakan ini untuk menambahkan FPS dari watering waves dan sekaligus untuk membuka ray tracing Kalau kalian gak tau ray tracing itu seperti ini guys, ini ada gambarnya Ini kalian bisa melihat ini perbedaannya hanya sedikit aja, tapi sebenarnya gak sedikit juga Kalau kalian sangat cinta sekali dengan refleksi-refleksi dari air, ini menurutku bagus untuk kalian coba Tapi ini bikin lag, karena di content ini kita gak peduli Dengan ini kita akan hilangkan saja ini, tapi aku tadi sudah coba dan ini FPSnya ya Sekitar 40an FPS, kalau aku tidak sambil merekam itu ketika aku menggunakan ray tracing Dan ini bisa mendapatkan 120 FPS, ini bagus sekali untuk kalian coba guys ya Oke disini adalah settingan terbaik untuk 4GB VRAM Kalian bisa download aja ini, ya ini tutorialnya ada di sini guys ya Kecara aja di sini kalian bisa membacanya, kalau kalian gak bisa membaca kalian tinggal translate menggunakan Google CHOM Nah disini kalian akan lihat disini aku sudah ekstrak disini Nah ini lokasinya disini guys ya Aku ekstrak di file foldernya watering waves Jadi disini kita tinggal pergi ke ekstraknya kalau kalian main di PC Misalnya kalian pencinta Epic Games ya Kalau kalian mendownloadnya di Epic Games, kalian jika cari aja Epic Games Atau kalian download yang versi watering waves PC Kalian cari watering waves PCnya Terus kalian tinggal ini, cari EXE-nya Nah ini bisa 120 FPS Nah kalau ini ray tracing ini, ini gak usah ya Ini kalian turn off No, disable ray tracing ya Kita akan disable aja disini, oke Yang penting adalah FPSnya jangan kalian enable, jangan kalian aktifkan ray tracing Itu bikin nge-lag, oke Tidak guys ya, ini di atas 60 FPS ya Nah kalau kalian tahu di game ini tuh gak bisa kita aktifkan FPS di atas 60 sih Jadi ini adalah settingan tadi yang sudah aku konten juga Kalau kalian belum nonton silahkan tonton videoku itu ya Ini aku sudah kasih linknya juga itu videoku di video ini Ya kalian tinggal aja tonton Dan itu settingan default dari laptop ini Ya aku menggunakan Lenovo IDpad Gaming 3 Ya 4GB VRAM Kalian bisa membaca juga di deskripsi Nah ini sama seperti tadi guys ya 50 Gak sampai 60 tapi 50-an ke atas lah ya Ini sama seperti tadi ketika kita merekam seperti ini ya Nah caranya kalian tinggal pergi ke setting aja disini Ini gampang sekali guys Ini kita lihat ini 100 FPS ya Kalau kita sudah dapat 100 FPS ini bagus sekali untuk kita mainkan disini guys ya Oke disini kita bisa melihat disini di graphic quality-nya Misalnya kalian memiliki laptop jelek Kalian pergi aja ke performance Terus jangan fullscreen Kita akan window mode ya Window mode itu satu-satu sekali untuk kalian bisa gak ngelag ya Kalian cari aja 1600x900 kali ini Ini hampir full HD tapi Ini bagus banget Tetap bisa kita mainkan dengan mata kita Mata kita itu tidak hancur ya Mata kita tidak burem Kita menggunakan 900p Nah ini jangan diganti Aduh frame rate-nya Wah Ini kalian bisa melihat ini frame rate-nya ini malah seperti ini Salah sih ini Nanti kita akan ganti aja setelah ini ya Setelah ini kita ganti balik lagi ke tadi guys ya Nah ini video TLSS Ini kalau kalian punya ini Ini penting sekali Kalian cari aja performance Biar semakin kenceng ini ya Wotering wave sekalian Nah ini karena disini Dikan oh Dikanakan disini Tadi kita setting Nyetting-nyetting ya Jadi kita kembali lagi Untuk menyetting lagi Tadi game-gamenya Biar ini di atas 60 fps ya Contoh mati bentar Oke ini dia Kita akan setting lagi ternyata guys Oh gila kalau begitu kita setting lagi guys ya Kita akan aktifkan dulu 120 fps-nya Terus kemudian ray tracing-nya Kita akan non-aktifkan ya No Oke Terus kita akan main lagi gamenya Tinggal main aja disini Let's go Clank lontong-lonteng Clank lontong-lonteng Clank lontong-lonteng Clank lontong-lonteng Oke ini dia guys Ini sudah di atas 60 fps Ini bagus sekali 70 fps ya Ini kalau nggak sambil merekam Mungkin bisa sampai 100 fps Kalau aku mainkan di laptopku ini ya Ini laptop kalian harus menggunakan di atas 60 fps Karena ini sangat membantu sekali Untuk kalian bisa exploring Dengan tidak ngelag Apalagi ini pas di main menunya Di kayak gini Kamu bisa melihat karakter kalian Dengan 120 fps Oke kalau laptop kalian Ya ini tergantung laptop kalian juga Ini laptop kalian display-nya Atau monitor-nya itu Berfungsi apa nggak Itu 120 fps kalian Atau hanya sampai 60 fps Itu terselah kalian tapi Tapi menurutku 120 fps itu sangat bagus sekali Untuk kalian bisa mainkan ya Oke Kita akan coba untuk melawan Para begundali disini ya Tapi sayang sekali Pas kita battle ini Berkurang banget ya itu fps-nya itu Karena disini kita juga sambil merekam ya Kalau kalian bukan youtuber Mungkin ini nggak terlalu berpengaruh sih Misalnya kalian seorang No life Misalnya ya Kalian tidak peduli dengan Youtube Kalian bisa pakai in lah Lagi-lagi ini juga Nggak terlalu mengaruhi Gameplay juga sih Ngelag-nya juga Cuman Turun 20-10 fps Dan tidak berpengaruh Sama sekali Sama gameplay-nya ya Ini menurutku settingan terbaik Untuk biar nggak ngelag ya Ini performance Apalagi kalau punya RTX ini Sangat bagus sekali Untuk biar nggak ngelag Ya RTX ini bagus sekali ya Kalau misalnya kita nggak pakai pun Ini bakalan berkurang Berapa gitu Ini misalnya kita Hilangkan NVIDIA DLSS ini ya Oke Oh malah nambah Oh nggak nih Ya tetap aja sama Masih bagus kok Masih tetap bagus ini Meskipun kita Menghilangkan NVIDIA DLSS-nya NVIDIA DLSS-nya Oke Bagaimana menurut kalian Apakah ini membantu kalian Untuk bisa Mendapatkan fps yang tinggi Di Wuthering Waves Silahkan komentar di bawah Oke Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next episode Untuk Ya selesai ya Ini kita nggak konten lagi Wuthering Waves Karena aku disini nggak main Wuthering Waves juga Apa ya Aku bingung juga Konten Wuthering Waves itu Selain kayak gini Apa guys Ya Aku nggak pernah tahu Ada youtuber Wuthering Waves Karena Di konten Video Rekomendasiku Nggak ada yang main Wuthering Waves Nggak ada youtuber Yang main Wuthering Waves Game ini Seperti sudah Hilang Ditelan Angin Karena memang Youtube itu seperti ini Rekomendasinya Nggak jelas ya Rekomendasinya itu Aku nggak paham juga Di Youtube Wah Sumpah Nggak paham sekali sih Rekomendasi dari Youtube itu Nggak Nggak jelas semua ya Nggak ada yang jelas Dan nggak ada yang Menarik Untuk aku Tonton Oke Thank you very much And good Bye Ketan Nostot